Israel menilai selama ini media internasional sering menggambarkan negaranya dengan tidak adil. Mereka sering disebut sebagai penjajah Palestina. Kini ada sebuah stasiun televisi baru yang mencoba mengubah citra buruk tersebut, E24 News. Saluran televisi baru ini bertekad membuat reportase berita dari sudut pandang Israel. Tayangan disajikan dalam tiga bahasa, yakni Inggris, Arab, dan Perancis. Pendiri televisi menegaskan, E24 tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah Israel dan tidak berafliasi dengan kelompok politik manapun. Mereka bertekad menyiarkan pemberitaan yang berimbang dan objektif. 30 persen isi siaran adalah kebudayaan, teknologi, dan olahraga. E24 akan mengudara selama 24 jam dan mampu menjangkau pemirsa melalui jaringan satelit dan TV kabel Eropa, Asia, dan Afrika. Televisi yang memperkerjakan 150 jurnalis ini berkantor di Java, sebuah kota pelabuhan yang berhubungan dengan ibu kota Israel, Tel Aviv. Pendanaan stasiun berasal dari Patrick Drahi, seorang pengusaha yang juga milik jaringan telekomunikasi dan TV kabel Israel. Terima kasih telah menonton!